Masih dari pengadilan Tipikor, bekas Menkom Info Joni Platte dan dua terdakwa kasus korupsi BTS 4G lainnya kembali menjalani persidangan dengan agenda duplik atas replik JPU. Ketiga terdakwa yakni eks Menkom Info Joni Gerard Platte, Anang Ahmad Latif dan Yohan Suryanto. Dalam dupliknya, kuasa hukum Joni Platte menyebut terdakwa hanya melakukan tugas sesuai arahan presiden sebagai pembantu presiden sebagai di Kabinet Indonesia Maju. Kuasa hukum meminta agar majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara adil dan bijaksana. Sebelumnya pada Jumat 3 November lalu, JPU telah mengajukan replik atau tanggapan atas pledoi para terdakwa. JPU meminta majelis hakim menolak seluruh pledoi yang disampaikan para terdakwa. Presiden kepada terdakwa dalam kedudukan terdakwa selaku pelaksanaan binti purnama sebesar 500 juta Muhammad Yusuf Rizky.